selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan budi rajo di padepuan budi rajo kali ini kita mulai tanpa pake ngopi dulu karena tadi buru buru nih nanti saya abis ini ngopi dulu buat konten lagi sebenernya buru buru ngapain sih barusan saya baru beres nge blog ya membuat tulisan di blog saya punya banyak blog salah satunya di medium nah jadi di medium cari ya blognya namanya rahart atau cari budi rajo di medium nah yang menarik saya baru tau ya bahwa blog di medium itu bisa dibacakan tulisan kita disana kebetulan saya nge blog di medium itu menggunakan bahasa inggris ya jadi mari kita lihat bagaimana ini dibacakan ya di bahasa inggris kan disana sebentar ya saya switch dulu ini saya sudah switch saya pencet listennya ini ada tombol listennya ternyata disini saya pencet tombol listennya the need for credit card for free stuff don't you hate it when you want to get a free product software library sound games ebooks whatever digital assets but they still ask you for a credit card you know it is supposed to be free right why do you want me to put a credit card number i am really afraid to share my credit card information is this company for real it is i know that they want to identify me am i a real person but there are other ways to do that i am still okay although a bit hesitant when they ask you for an email address am i going to get spam emails because of this okay i'll deal with it later since i am using google's gmail account i can filter them later or i can use my gmail account that's for this particular purposes annoying but it is still doable there should be a credit card cc service for this purpose just to confirm that i am a valid user but if somebody is trying to charge something to the cc number it will be declined hey we are going to use this cc number for free stuff we are not going to charge anything on it i know i am naive tentu saja suaranya beda dengan suara budi raja ya tapi kan asik tuh ya eh tadi juga disitu ada pilihan yang ini apa membacakannya ada laki-laki ini person laki-laki saya lupa namanya amerika ada laki-laki berlogat inggris ada perempuan berlogat amerika perempuan berlogat inggris laki-laki juga tadi ada berapa gitu ya jadi bisa ini ya jadi tulisan kita itu langsung bisa menjadi podcast ngeri kali ya atau malah hebat ya hmm menarik juga ya jadi kalau anda yang mau nulis bahasa inggris tapi gak takut ya kalau membacakannya dan pronunciationnya kacau mendingan gini aja buat tulisan dalam bahasa inggris kemudian di play gitu ya keren kan ya jadi kayak ide banyak nih mau buat podcast aja langsung dari tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati